Foto yang serem-serem banyak, ada foto yang gue ngibarin gersi Barcelona Terus ada timpukan, timpukan, timpukan Oh ada? Oh iya Wah anjid Satu-satunya orang Indonesia yang disambitin fans Valencia Lu Nah, tuh udah tua tuh nenek-nenek Spanyol Gue masuk ke lift akhirnya kan, cape juga naik ke tangga Gue masuk ke lift, nah gue ke atas ke lantai 5 Pas gue buka pintu, nenek-nenek itu di depan gue begini aja Anjid Nih, teet Podcast ini, gue sengaja ngajak Apif Selain ngajak ngobrol Apif, juga kita pengen membuktikan ya Pip ya Kalo Arif Alviansa emang dukun hujan Kejar, kejar setoranmu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawa, semoga telahmu Mendapakkan tuanya Kiri Bronong! Boleh naik, kidi, 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 kiiri! Halo teman-teman, kejar setoran, pertanyaan sebelum kita undang apanya namanya nih, apanya namanya bintang tamunya, ini serius pertanyaannya kapan ada sound system dan lampu-lampu kayak gini sadik, iya udah dikabarin kemarin bang orangnya, ya udah dikabarin nama orangnya, ya tunggu dulu, dikerjain dulu katanya, dibikinnya dulu speaker tuh, kan custom tuh namanya tuh, oh itu custom namanya, custom, dia kayak anggot padang kan, iya 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 betul, jadi dia kerjanya dia 2 tahun, 2 minggu, wah cepet kali 2 tahun, 2 minggu, 2 minggu, iya, itu udah ada aman sama sound systemnya, udah ada TVnya, udah ada TVnya, wah udah pake TV nanti ya, wih kita tagih ya teman-teman tua kasi ya, kalau udah ada TV, anjurin aja lah channelnya lagi, pokoknya abang cari aja lah penumpang banyak-banyak, wah oke, siap, banyak duit baru, ya gas, terima kasih semuanya buat teman-teman tua kreasi, kejar setoran, yang sudah menonton selalu, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, karena akan ada playlist-playlist yang sangat luar biasa menurut gua, karena bulan puasa ada yang spesial ya sedih ya, ya bulan ramadhan ada playlist baru, playlist spesial yang akan meledak, wih, akan viral, harapan kita, rumah sakit dong, wah rumah sakit tuh ya, siapa nih tamu, eh penumpang kita hari ini, penumpang kita hari ini, orang yang jauh-jauh dari Spanyol, wih orang Spanyol, ya orang Spanyol yang biasa makan soto metawi, hehehe, soto metawi, iya yang biasa makan soto metawi, ha, mundur deh pres, iya mundur aja, ada orang mau lewat tuh, segan kita, ada orang mau lewat, segan kita, ini aku ngapain bagi kacamata deh, matam betul pula, anjing lah, makanya jangan dikomplek, ha, eh kamu ngomong nanti ke sini, mas, silahkan mas, handong Maxi, hani capanal batiko, kan ba-nit nu, anjing capanal, gitu terus, gitu terus diás jadi, hanjava banah batiko, hanjava banah batikon, mbak defoto uponse, gratul nabi kota kalo pas padang, nadon, nadon, nah do, nadon, jadi kak sadih ngga, hanjava banah, talingo, ikutlah talingo, Oh, iya Kaling ngomong lu anjir Ada satu lagi, Siko Bagi Duo Itu sama Palembang kemarin itu Ya, jangan nyanyi, Siko Bagi Duo Lah bukan bahasa Padang itu Palembang atau Bengkulu gitu Oh, iya enak pul lah Ya, tapi di Padang juga Siko juga Siko gitu Gitu, babe Bentar-bentang dari Padang kemarin, babe Asik Seru, babe Seru, bro Padang kalo malem ada Bob Marley Ini Kalo di pantai, Bob Marley jam 20 suka muncul Di atas ini, di atas gelombang Ini Lombang Bob Marley Halo semanku Ustur Ustur Ustur, ya Allah Nantilah Padang kita bahas nanti Tapi kan yang terdekat ini lu baru dari Spanyol Iya kan? Muchos gosias Berapa tiket kesitu, babe? Gue tiket, kalo ngecek mah ada yang 15 juta, 30 jutaan Sekali berangkat? Sekali berangkat Itu langsung ke... Apa? Rumah Safi? Enggak Enggak Enggak, ini dulu Requel me dulu Wiss Tau berapa tuh anjing ini Berangkat aja Terus? Transit dulu pasti Pasti transit di mana? Di Qatar Kalo ngga transit di Turki Kayak gitu Oh kok ke Qatar ke Arab dulu? Baru, iya Ke daerah timur dulu Oh ke daerah timur dulu Kan pesawatnya itu Turkish Island Total berapa jam, babe? Itu, aduh ada Kalo dari Turki ke Spanyol Kayaknya sebelasan deh Sebelas jam? Sebelas jam Sebelas jam Terus kalo dari Jakarta Soekarnowata ke Turki Nya tuh ngga sampe Sepuluh jam kayaknya Tujuh jam lah ya? Kayaknya Tidur sih gue soalnya Enggak gue Enggak gue istimasiin Nikmatin Pokoknya lama aja gitu? Lama Berarti kemarin endorse? Iya, peginya iya Pulangnya? Pulangnya juga, maksudnya pulang pergi iya Kira pergi doang Enggak Enggak Dan selama 3 hari disitu Dari, ada Channel TV Wih Bensport Bensport Langsung aja sebut Iya, Bensport Bensport Go kill Bensport Bayarin Apib Terus lu disitu juga Wawancarain Patrick Cullivert ya? Eh Patrick Anaknya? Justin Cullivert Justin Cullivert Iya 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 Terus sama si Yunus Musa Kayak gitu Siapa itu? Ada Pemain Valencia Pemain Valencia juga Terus Ya udah Kayaknya gue satunya anak tenabang yang pernah ke Spanyol Anjir Ya iyalah yang ke Mekah banyak soalnya Orang suka kayak ngekomper Mending ke Mekah bang Ya iya mas Gue bukan mending Mending ke Mekah mah emang Niat gue juga gitu Suka dikomper Mending kium kakma daripada kium lagu kemiu Buset Gue bilang gue kok salah sih Ini gue juga mau Emang aneh gitu Pip? Yang mau main gitu Pip? Langsung gue Timpalinnya kayak Ya lu juga aneh kalo nge-hat-hatin agama sama hal yang lain Agama ya buat dipeluk buat dimanin Iya 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 Nanti ada TV yang mau sponsorin juga karena Yang mana? Roja TV namanya Iya Roja TV masalah gak tau Yang gambarnya muter-muter Mekah terus tuh Oh Roja TV tuh Iya yang ngaji terus Iya itu tuh Bentar deh Biar buat gue aja lah Pip Amin Dan lu kan juga ada niat mau umroh November Gue juga sama Geng Betawi mau umroh Oh khusus Geng Betawi ya Kalo sama Geng Padang tuh Dosa Gak maksud gue kalo Geng-Geng yang lain kan udah kayak yang bisa sukses berkelompok Iya kebetulan gue juga besok sama Femmer itu Geng Sumatra tuh Nah kan? Gue, Babe, Jegel Katanya Jegel ya Tapi gue gak tau tuh Lu Geng Betawi Lu Geng Betawi David David, Diki Sama si Yudha Brajamusti Ohhhh Gitu, disono minta doa Lebih disuksesin lagi dong Tolong Tolongnya Enggal lah beribadah Berapa lama lu di Spanyol? Sekitar 2 minggu 2 minggu? 14 hari? Iya, pokoknya diambil 2 hari sama perjalanan Berarti 12 harian 12 harian lu disitu? Iya Gue pertama ke Valencia Itu emang agendanya ke Valencia Terus ke Madrid Ke Atletico Madrid Baru abis itu ke Barcelona Ke Atletico Madrid? Iya Pas-pasan sama Real Madrid dong? Iya, dia itu Atletico Madrid di ujung Istilahnya Madrid Jakarta, Atletico Madrid Cikarang Oh jauh ya? Lumayan jauh Lumayan, lumayan Di kereta paling terakhir itu Atletico Madrid Stasiun kereta paling terakhir Gila ya? Kayak ngobrol menek Spanyol bener Lu nonton langsung itu ya? Gue nonton langsung Seru, Bib Gimana ngeliat di GBK sama di beda, Bib? Beda lah Beda manusia-manusianya Beda Manusia-manusia aja Kalau disana juga Ga ada parkirannya Itu untuk Apa namanya Biar aksesnya itu Naik pendaraan umum Naik bis Naik kereta Jadi parkir di Itu ga ada di basement apa gitu? Ga ada Ga ada Itu yang bikin mengurangi kadar kemacetan mungkin Oh Kalau disini kan Di kita masih yang pake bis Ya 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 Kalau disana udah Ramai-ramai ini kereta Pulang nyanyi-nyanyi Pergi nyanyi-nyanyi Macet ga, Bib? Disitu, Bib? Ga terlalu Ga ada macet kayaknya Gua mungkin ga lewatin jalan yang macet Tapi rata-rata emang ga macet Di Valencia lu berapa hari? Valencia 3 hari 3 hari Terus ke? Ke Madrid dulu Oh Madrid dulu Kenapa lu itu harus ke Madrid emang? Harus Gua harus foto di Madrid Nge-fuck you-in logo Madrid Biar kalo ada yang so-soan di Instagram Gua Madridista nih dari Udah lama nih gua nge-fence dari jaman Zidane Los Galacticos Masih aja foto Pernah ga? Tunggung lebih Iya ya, gede banget ya, Bib? Gede Dibanding GBK Hampir sama Kayaknya masih gedean Untuk stadion Madrid kayaknya ya Madrid ya? Tapi untuk area olahraga Gorenya pasti GBK Karena dia satu Kalo dia cuma stadion bola doang? Hmm GBK kan banyak yang lain-lain Kayak gitu Kalo Madrid yang gua agak Menyayangkan saat itu Lagi banyak Renault, Pras Kita ga bisa foto dari luar Karena banyak barang alat-alat berat Di dalam juga lapangannya ditutup Terus ada beberapa bangku yang masih di Renault Jadi Wah kurang oke lah gitu Camnew? Camnew? Wah Camnew Sangar Gede banget ya? Gede banget Berapa tingkat ya dia itu ya? Ah gua ga ngitungin dah Pokoknya ketika gua datang kesitu Camnew tuh lagi rekor dengan Cuman 100 lagi Full Jadi 90 ribu lebih Wah anjir, lawan apa ulti itu? Lawan Almeria Iya itu perpisahannya Gerard Pique Oh makanya rame banget Rame Lu nangis juga ga Pip? Nangis Emang bisa nangis kayak gitu ngeliatin orang Abis duit kan? Nangis haru aja lah Maksud gua Gua main PS Nonton Camnew Neliat Camnew Neliat Messi disitu Saffi disitu Terus gua kesitu kayak Gila kayak Udah nih satu-satu cita-cita gua tercapai Kayak gitu Lu sempet ngobrol sama Saffi? Gak bisa Kenapa? Kalo Barcelona nih Dia tuh bener-bener eksklusif banget Pras Emang kan cita-cita gua kan ketemu Saffi gua foto Kayak gitu Itu gabisa Kalo Barcelona tuh eksklusifnya sampe Gua saking gilanya nih Gua cari fotonya Saffi yang foto sama saudaranya Sama saudaranya Abis itu Gua DM saudara-saudaranya Saffi Lu DM? Ada kesempatan ga gua ketemu Saffi? Tolong dong gua dari Indonesia Wah keren Jatuhnya sudah mulai mengganggu ya Udah mulai mengganggu itu Gimana sih? Engga Ada yang bales admin Camnew Sama fisioterapis Camnew Jadi Fisioterapis gua bilang Saya dari Indonesia Gua jelasin Blablabla Gua mau ketemu Saffi Kira-kira Kamu ada link ga Buat temuin saya sama Saffi Itu bahasa Indonesia? Gua translate ke Spanyol Oh iya Iya Google? Google Proplakan Google Tapi dengan bahasa Indonesia Lu translate ga? Oh Terus dia bales pake bahasa Spanyol Terus pas gua artiin Dia bilang Coba kamu liat postingan Instagram saya ada ga? Saya foto sama pemain Saya aja gak bisa Lagi orang luar Gua eksklusif banget gitu Barcelona Madrid tuh gitu Gak sembarangan berarti? Kecuali kayak Spanyol Spanyol tuh ada yang latihan naik sepeda Malah dia yang kalo ada yang foto seneng kayak gitu Oh Barcelona kayak gitu Kalo yang papan-papan bawah gitu Masih oke Masih oke Masih oke Masih bisa lah Masih mau masih ada kesempatan gitu Iya 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 Kalo Barcelona agak eksklusif Iya lah Eksklusif banget dia Gak bisa sembarangan berarti ya? Gak bisa Gua Gua satu Mungkin nih Salah satu orang yang beruntung bisa masuk ruang press con yang cuma ada berita Barcelona, Marsa gitu Media-media Spanyol Jadi Lu kenapa boleh masuk? Nah Gua dari awal itu gua bermohon kan Sama orangnya kayak Orang La Liga Mohon disini goals gua sebenernya ketemu Safi Iya Bisa gua gua lu nganterin gua ketemu Safi Oh not possible Iya Tapi kalo kamu masuk ke ruangan press con, kamu ngeliat Safi, bisa Wiss Gitu aja udah syukur lu ya Iya makanya Terus Kalo nanya, kalo saya nanya ya jangan lah Kata dia gitu kan Udah kayak gitu aja kayaknya kamu udah batu banget nih permintaan ini Melunjak juga lu Melunjak Nah Di Valencia ada satu fotografer freelance namanya Arthur 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 itu Hah? Gak 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 Nah itu Arthur Dia foto freelance Dan dia bilang Saya siap kapanpun Detik apapun kamu minta foto Saya stand by Kok dia baik banget sama lu? Baik banget Sama semuanya Tapi gua yang gua kasih tau To be honest My goals in here Met up with Safi I'm Tulers Tapi gua lagi pake baju Valencia Dia yang Begitu Kan dia Valencia Terus Yaudah gua kasih tau Kayak gitu gitu Oke siap Bahkan kalo lu Arthur Gua posisi apapun Lu siapin foto ya Gua bisa jadi aja Dia jadi pitch invader kebawah gitu Bisa kayak gitu Terus oke siap siap Stand by terus Sampe akhirnya masuk ke ruangan Arthur tuh ngintilin gua mulu Arthur foto Foto Arthur foto Sampe Masuk ke press con Dia dijegat sama security yang badannya gede gede Terus Demi gua Masuk dia Berantem dulu sama security sana Arturnya ada daerah peta murenti Arturnya panjangnya anak-anakan turis gua Hahahaha Gak lucu banget Artur Hucuk Terus Nah Arthur kebelakang Akhirnya masuk Gukil Arthur masuk Dia press Shafi di depan nih Masuk nih Shafi Masuk Shafi masuk Gua kan kayak keter Pengen nangis Tapi gua videoin tuh Ngumpet ngumpet Karena disamping gua ternyata Orang jebolan juga Dia nge videoin Disuruh aku sampe security nya Gede gede banget Gak boleh Gak boleh di videoin juga ya Terus Pas gua ada Shafi Gua ngeke belakang Arthur Wah dia udah begini press Cekrak 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 Ternyata pas fotonya jadi Selesai semua Foto itu gak boleh di kirim Dikurasi Wah Gitu Orang sono gitu Iya iya enggak enggak Oh dilarang si Arturnya langsung Tolong di hapus gitu Bukan Arthur ngirim ke orang La Liga Dan ketika gua minta Foto yang itu gak ada Waduh Foto yang itu Foto yang serem-serem banyak Ada foto yang gua ngibarin Jersey Barcelona Di Valencia Terus ada timpukan 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 Oh ada Wah jit Gua Satu-satunya orang Indonesia Yang disambitin Fans Valencia Lu 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 dari Di Nonton Valencia Terus lu Iniin jerseynya Barcelona Dilemparin Anjir Untung gak dibunuh Tapi disitu orang Kalo misalkan Lu fans Barca Gua fans Valencia Mainnya di Valencia Gua gak bakal mukul lu kayaknya Kalo emang lu gak aneh-aneh banget Paling saya war Puta Barca Puta Katalunya Tapi Gua kan emang ada Bego-begonya lah istilahnya kan Gua udah bukibarin Jersey sapi Di tengah Di pinggir lapangan gitu Artur foto Lu sambit Langsung diomelin Nama orang sana Kok mau lu bahasa Spanyol gitu lah Anjir lu ngubuk lu Kayak gitu Gua sambitin gua Anjir berani banget lu Pim Iya makanya Pas kayak gitu Udah kayaknya sih di blacklist deh Gua suka mikirin itu Gua kan bisa aja di press con Safi Gua nanya Terus gua nangis Gua peluk kayak gitu Cuma gua mikirin itunya Tapi lu liat fotonya? Hasil fotonya? Hasil foto tuh sempet liat Ada yang gak terlalu jelas banget Itu Safi tadi Enggak yang dulu dilempar Enggak dikasih Tapi lu sempet liat itu Dilempar-lempar gitu Iya iya Ada Gak dikasih Keren wang Dibeli juga gak Si Arthurnya gak mau disogok Enggak Oh gak ada pengeran kesitu Nih tur Ya elah tur Nih tur samsu tur Itu gak mau samsu Aji Terus kejadian apa lagi Pip Yang lu rasain? Gua Pertama Pas ketika sampai Barcelona Ada satu hal yang pengen gua semperin Itu namanya Sagrada Familia Itu gereja Jadi gereja Kenapa orang-orang tertarik kesitu Mau sholat disitu? Enggak 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 Itu kayak tempat wisata juga Karena menariknya adalah gerejanya belum jadi Oh masih pembangunan Masih pembangunan Dan jadinya bakal 2026 Jadi orang-orang pada kesitu Gerejanya gede banget Belum jadi Nah gua pikir Langsung di pikiran gua Oh gereja belum jadi Jangan-jangan Sampai sana tuh Gua kayak ada orang di tengah jalan yang Tok ke jari Gak ya Olah olah Mau jalan kajian Semuanya dalam gereja Oh disini kan ada Gua jalan kajian Kaya tau gak ada Emang duit jemaah aja yang mau dijadikan Sama ini Gua ketika di Masjid ada disitu? Masjid jarang Jarang tuh gak ada Azan gak boleh Azan gak boleh disitu Gak boleh pake toa Di dalem azannya Pake handphone Enggak Voicenote Gua jarang ngeliat masjid Gua dapet masjid tuh ketika ke daerah Cordova apa namanya Itu banyak masjid Banyak madrasah Banyak sekolah Islam Maroko tapi Orang Maroko Status satu orang Maroko Gua Jumatan disitu Jumatan disitu Iya Dia pake bahasa Spanyol berarti ceramah Pake bahasa Maroko Dan Arab-Arab gitu jambur Oh Gitu Cuman sendal ilang juga Sebenarnya Lu iain aja biar lu nonton Nonton lu Boongin aja Takutnya di ke Spanyol kan Sendalnya disimpen Itu Ustadz itu Ini apa? Gitu gak gak? Santai Santai Ada berapa Bahasa Maroko kali gue gak ngerti Pokoknya udah gue tau pas doa Ya udah gue amin Angkat Lu kan di negara orang Lu di negara orang Dengan biasa hidup Di Indonesia Dengan stereotip orang disini Budaya orang disini Satu pertanyaan gue adalah Ada hantu gak Pip? Disitu Orang kesurupan Orang kesurupan Orang ngapain Orang kesurupan Orang ngapain Terus lah Itu Gue kan lantai 5 Gue di lantai 5 Dan bangunannya tua banget Disono kan pelit Jadi Listrik semua harus mati Apapun harus mati Jadi biar bayarnya Bedit dah dia biar bayarnya dikit Nah gue di lantai 5 Jadi di lift Lift gue itu Yang paling bawah Dia tuh harus Tutup rapat dulu Baru bisa ke atas Nah gue pulang malem-malem Jam sebelasan dah gue pulang Auranya emang agak kurang enak tuh Disitu Gue ngeliat dari tangga Yang gelap banget sampai atas gitu kan Gue naik lift Masuk naik lift Truck gue tutup Harusnya bisa ke atas Terus full liftnya Orang itu semua? Gak ada Kan gue doang sendiri Full gimana maksudnya? Full Gak bisa ke atas Ada bunyi Kalo misalkan lift kebanyakan orang Bunyi Ini overweight Anjir Bunyi Kok bisa tiba-tiba gitu deh Gak tau gue juga Gue keluar dulu Masuk lagi Masih full juga Akhirnya Wah Kayak udah lumayan nih gue ada Merinding-merindingnya gitu lah Merinding-merinding orang Indonesia Lu gak tanya ke Arthur? Gak Bisa Arthur di Balensia Gak ikut ya Tadinya gue pikir Arthur masih ngini Arthur 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 Nah Akhirnya gue naik tangga Capek tuh kan Gue disana kan jalan gaki mulu Naik tangga pas di tangga kedua Liftnya tuh kebuka Berarti di bawah kayak udah ada yang nutup dan bisa ke atas Iya Nah Apartemen gue ini Yang punya itu kayak nenek-nenek tapi nyebelin gitu Pras Nenek-nenek Spanyol tapi nyebelin Pelit kayak temen gue numpang Buat sampe sore aja ya harus dimintain 5 euro 10 euro 5 euro itu berapa tuh? 5 euro 1 euro kan 16 ribu berapa ya? Dia berarti Sekitar 700 ribu Berapa ya? Udah Udah terus segitu Nah ini Kalo ngomong lu gak nyambung Gue gak boleh pakai mesin cuci Don't using Don't using Itu doang tuh yang Yang diapal bahasa Inggris kayaknya Don't using Jangan dipakai Jangan dipakai Kata dia Nah Tuh udah tua tuh nenek-nenek Spanyol Gue masuk ke lift akhirnya kan Capek juga naik ke tangga Gue masuk ke lift Nah gue ke atas ke lantai 5 Pas gue buka pintu Nenek-nenek itu di depan gue Begini aja Anjig Nih Gue kan gaget Kenapa yang diliatin tampang gue Gitu tuh Tapi yang bikin Seremnya lagi Pas gue geser Oh dia mau masuk kali gue gitu kan Pas dia mau masuk Pandalanya tetep kesono anjir Gue ngirauin gue Oh jadi? Ini nih Terus lu geser Dia masih tetep ngeliat kesitu Oh siapa yang diliat? Gak tau Malaikat kali Dia udah mau di Mudah 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 Nah Udah gue geser-geser Sampai gue gesernya gak bilang Ini sih kayak Karena udah panik gitu kan Serem Masuk dia ke dalam Gue naik dikit ke atas Abis itu mau ke kamar gue Gue lihat pintu ketutup Dan lip ke bawah Bunyi teng 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 Baru gue masuk Masuk kan pertama gelap Menuju kamar gue Emang pelit tuh Gue nyalain Iya gue nyalain Lampu Baru gue masuk ke kamar Gue tutup pintu Jegrek Tok-ketok Siapa yang ketuk? Nen-nen yang tadi Terus apa katanya? Bukan Dia udah di bawah Oh tiba-tiba udah di atas? Di atas Buka gue Eh matiin lampu Kayaknya gitu Kata dia? Secepet itu? Iya kan gue tau deh Di bawah itu Ting Gue masuk Siapa tau dia bukan nenek-nenek kali Gue salah apartemen kali tuh Iya Iya Dia bener gitu Dia bener-bener langsung Udah Nampak gak dia Nampak gak dia? Gue gak ngecek sampe bawah-bawahnya sih Kalo gitu Kayak gitu aja gue udah panik tuh Dia baju gimana? Kenapa dia di retail? Kayaknya pake dress 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 atau Ini? Dress atau Apa sih namanya biasa ibu-ibu pake Duster Duster? Duster kayaknya gak ada disano deh Dress dress Bener 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 Emang ada ya? Enggak ada ya? Yaudah Maghrib-maghrib lu liat orang pake mukena gak ada ya? Gak ada Gak ada Gak ada Dress 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 Yaudah kayak gitu gue kaget Anjir serem juga Ya udah lumayan tuh gue kepikiran Nggak maksudnya secara mistis, nggak terlalu serem kayak apa gitu Kayak, oh ini berasa ada kuntilanak, ada rambut, apa kalau disini kan gitu Ada suara Nggak ada, tanda-tanda gitu nggak ada Tapi itu langsung gue Nah, gue lebih Gue ya, maksudnya bukan tidak percaya hal-hal begitu Tapi kan gue agak denial gitu Dengan, oh itu ada penampakan putih Nah, tapi kalau dengan keadaan seperti tadi, gue merinding pasti Gue juga bingung, gue mau baca ayat kursi juga kayaknya nggak tenang Pasti kitab-kitab Spanyol kan, gue mau ngapain lagi kok gitu selain deg-degan Iya, baca apa, surat jin, katanya bisa ngusir jin Juga ini, nggak mental Kayak gitu, gue kaget Udah, Spanyol, temuk, Patrick, apa ya, Justin Clivert, segala macem Ini ada penjual ini nih Iya, sering lihat nih Di belakang udah sekarang Sepi lagi hari ini, Mas Sepi, Mas Sepi Beli nggak nih? Kasih saja Makasih Wah, akuanya meningkat nih, Mas Lebih mahal ini Sepatu bola nggak jual Biasa Indomaret, gini dikasih ini Sepatu bola nggak jual Ini nggak masuk-masuk nih, anjing Tadi baik orangnya, nggak perlu disebut, nggak apa-apa Nggak perlu disebut, nggak apa-apa Ini gue sebut, Lem Mineral Coba gue minum dulu Hmm, ada ini ya Ada aroma-aroma belum masuk Belum masuk sponsornya Gimana Mas? Ini ada teh kotak, tapi kertas Eh, teh kotak, tapi kertas Nah, teh botol, teh kertas Ini belakangnya botol Tapi pakai kemasan Iya, ada teh kotak, tapi nggak kotak Kemari Ada apa lagi? Sumpah-sumpah Hmm, ada apa lagi sih? Lihat nih, Mas, siapa ini, Mas? Akhir Capi, saya tahu, Mas Yes, gokil Lihat di mana? Ada info-info kali, Mas Info? Iya Info-info-info-info Info-info-info Info-info-info Ancurin aja, Mas, katanya mau dimodif sih Iya Terus? Info, Mas, ini info dari Akhir Capi Iya Akhir Capi ini adalah komik pertamburan Iya, betul Yang dikenal damai Iya Nyaman Mantap Dan dia habis dari Spanyol, Mas Iya, betul Wih, Spanyol Spanyol, ada kemanjangannya Apa tuh, Mas? Semoga konyol ini Akhirnya Ini gimana? Ini mau gimana? Dan gue bilang, mau gimana? Ini bagus-bagus Numpang, nggak sih? Numpang jualan tadi, kan? Iya Terus, Apip-apip ini Dikenal sebagai komika dengki, Mas Kenapa? Dulu Sekarang tetep Dulu, Mas Kalau misal temen-temen yang kerja, Instastory Posting-posting Uh, dikomen terus sama Apip Uh, kok bisa? Loh, 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 loh Kita sampai yang kerja itu segen, Mas Loh, ini kita kerja mikirin Apip udah kerja belum ya, gitu-gitu Sampai kayak gitu, Mas Kita terus, mau posting itu kayak segen, Loh Kenapa kita yang kerja? Harus segen sama Apip, gitu Tapi sekarang, Alhamdulillah Mungkin, Alhamdulillah Kerjaannya Apip-Api itu banyak, Mas Banyak Sudah nggak komen-komen orang-orang, Mas Gitu ya, Pip Kalau lapar, berisik Matuk-Api itu kan? Mantuk tuh Mantuk, tuh Mantuk, tuh Mantuk, tuh Mantuk, tuh Mantuk, ya Santai-santai aja, Mas Mas Orang, jual-jualan biasa kalo ini Pasti tau komik-komik baru LPM gitu Manti abisi Mas, komik-komik baru, Mas Masa gak ada satu lagi mas Aduh ini, Habib Sabi ini kalau stand up dulu mas Bawa orang tua Ada Habib Sabi, ada kompetisi Mama Habib dibawa-bawa mas Tapi gak ngangkat Tau gitu mending, ini lumpur-lumpur lah Kasih tau mas, kami baru, adakah bomnya kata abis itu Beda sama orang tua saya mas Meninggal dulu baru naik Sasu! 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 Ini saingan orang tua mas Gak usah mas, kalau mas kan udah gak ada dua-duanya Gak! Yang sempet akrab lagi Sempet, akhirnya akrab Akhirnya akrab Oke Ada lagi nih mas Habib Sabi ini sepanjang kos derit ada Kos derit kan lumayan lah, namanya lumayan mas Itu sesungguhnya itu ada kos Habib disitu terus, ada Di kos derit itu? Ada terus mas Tapi kok di kamera gak pernah keliatan mas? Emang ini dia, jangan ada aku, jangan ada aku Gitu gitu Kenapa mas? Hindar, gak takut sama pacarnya Mas Wiss, kalau kan pacarnya orang keser lah itu Yang pacar yang merah Tapi sekarang masih sama Rika kan? Masih Wiss, doki Eh, sama Rika lagi kan? Iya Ya gitu lah Gitu Dum, 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 dum Masih ada lagi mas? Suka BTS, bakal konser tunggal di Indonesia Lain yang Apib Kenapa mas? Suga ini loh konser tunggal di 3 hari Kenapa? Abis, Apibnya habis Itu biasanya berapa? Tiba-tiba suka sih apa itu? Suga ada, suka BDS BDS, ada kemanjangannya Apa tuh? Apa mas Papib? BDS Minta rotang serpong Aku ingat, ada lagi mas Apa itu mas? Z, Sania, Gracia, Christi Luar dari JKT Karena dia mau ke Bogor Luar rumah Dem, 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 dem Ini yang bikin komit baru makin pendek Iya Nah gitu mas Biasa gitu Abis punchline Ketawa sendiri Barusan tuh Dum, dum, dum Berasa ya kita kan Berasa gitu Rame hari ini yang high mas? Ya lumayan lah mas Ini baru Apib doang lagi enak cerita Tadi katanya ternyata di Spanyol ada Ada hantu mas Hantunya apa? Berbentuk orang Wah kita gak usah bahas itu Kita bahas ini aja Kemarin kita ke Padang Wah Kita ke Padang Terus Apa namanya Arif Alviansa Aduh handphone disitu lagi Iya 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 Gue rekam Jadi kita ke pulau Terus hujan ya Pip ya Hujan Hujan Dari jam 10 Engga dong Dari jam 9 lagi Orang kita bakar api unggun jam 8 Iya 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 Abis setengah 9 hujan Dipademin Hujan tuh waktu itu tuh Terus Arif tiba-tiba ngomong gini Mau reda gak hujannya? Oh iya mau ngajuin dia Jangan nama-nama emang mas Jangan nama emang gini Gitu kan Iya Mau reda gak? Mau reda gak hujannya? Bener Gimana caranya Rip? Buang rokok 3 Ah buang Maksudnya gimana tuh Maksudnya gimana tuh Yaudah dibakar aja 3 rokok Wah maksudnya dibakar Arif bakar sendiri kan Iya Dia kan gak ngerokokan aslinya kan Iya Terus minta waktu berapa menit Pip? Minta waktu setengah jam Minta waktu setengah jam Dari jam 2 Eh jam Setengah 1 pagi Setengah 1 iya Sampai jam 1 Iya betul Eh dari jam setengah 12 men Sampai? Sampai jam Setengah 1 Iya bener Iya dah boleh Nanti rekamannya kita kasih ya Nanti rekamannya kita kasih ya Kita kasih ya Terus Dia bakar Dari hujan deres Setengah jam kemudian Gimana Pip? Masih kenceng Enggak yang seru ini Jangan dikurang-kurangin Jangan dikurang-kurangin Jangan ditambah-tambahin Ada berhentinya Ada berhentinya Ada berhentinya Enggak berhenti full Jadi rintik-rintik Rintik-rintik Dari deres Terus setengah jam itu Emang Anjing hampir ketam dah korang Dari setengah jam itu Iya Tuh berhenti Berhenti Sebentar Tapi iya sebentar Tapi emang niatnya adalah Dia nanya kan Niatnya apa Bisa ngambil Ngambil pot mie di luar Tenda ini Terus Masak pot mie di dalam tenda kita Nah udah berarti itu Doanya gitu ya Tercapai Ternyata tercapai Langsung rintik-rintik Bener Tapi abis itu Diterjang tsunami Orang gitu mas Orang itu kalo punya ilmu tuh Diam-diam Wah emang gila Mampir pamerin mas Gila sadik Tapi sebenernya dia Banyak peras Kaliannya peras Itu tiga rokok Itu buat berhentiin air hujan Iya betul Dia kalo rokoknya sebungkus Kapal tanker Kalo dua bungkusnya Memberhentikan pergerakan Lionel Messi Emang Sangat Jadi kemarin tuh itu mas Karena kan Sampai Gimana katanya Bisa berdi hujan Ditantang gitu Malah bisa Tapi karena kan Semua kan Orang disitu kelaparan Pengen kehangatan Wah Bikin pop mie ini enak nih Gitu Kalo terdesak bisa Bisa kalo ini Doanya sesuai Nah Waktu itu kan Kamu sempet gini nih Gisep Nah itu apa itu Nah itu apa tuh Waktu itu Ada orang yang Makanan di gigi Kalo makanan di gigi Apa dong Doanya apa dong Turun mas Turun mas Turun mas Tio 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 Handphone Handphone Coba handphone Coba handphone Kita liatin ke orang orang Ada videonya Ada videonya Kok disini jadinya Namun yang itu mas Gak apa-apa Biar orang tau cu Biar orang tau Semakin ga santi Lu orang mbak Rara aja Gini mah Makin ga santi kalo dikasih tau Gini aja Biar Apip yang megangin handphone ntar Kita liatin aja ntar Takutkan Emang lu gak mau komersilin sih dia Iya emang jago kalo dia Apa? Gapapa Gimana ini? Gak ada nih ya Yang kemarin Ada ga? Ini aku harus di siapa nih Kalo segitain ditambah-tambahin Aku bilang Kalo dikurang-kurangin Enggak ditambah-tambahin Gak ditambahin Hei wei H Small Mana ya kemarin ya Pip Ada yang di dalam tenda Orang kita tidur dalam keadaan air mengalir Iya dalam tenda kita Bener gak kalau itu Tambah-tambahin ga ? Engga Nah, ini dia nih Nah, ini dia bakar rokok Terlihat sekarang udah jam berapa tadi? Sekarang jam berapa? Makan jam, guys Gila, berhenti loh hujan Tapi dia ngisip 3 rokok Koceng Koceng Hujannya biar kalian gak ngerokok Kan ngerokok tuh gak baik Jangan ngomong gitu Jadi buat temen-temen, podcast ini Gue sengaja ngajak Apif Selain ngajak ngobrol Apif juga Kita pengen membuktikan ya Pip ya Kalau Arif Alviansa emang dukun hujan Kita akan melihat Jadi nanti kita akan Itu rencana gue Pip Mau ngadu Arif Alviansa dengan Rigen Oh, Rigen mah gini Enggak, kalau Rigen sama-sama ini sakti Kalau Mbak Rara itu aku berani Kalau Mbak Rara sama-sama sakti Berani? Kalau Rigen sama-sama sakti Rigen emang sakti dia? Aura nya ada Aura nya ada Aura apa? Aura Rigen ada dia Dari Aura aja ya? Punya Kodam dia Kodam Brawijaya Aura Nah, terima kasih semuanya Udah selesai Oh ini sudah lagi grimis sekarang kan? Lagi grimis, kalau grimis-grimis gini Tadi kan hujan Pip? Lumayan drus? Dateng kan? Makin orang makin ini Orang-orang makin DM-DM itu orang Terima kasih buat teman-teman semua Silahkan DM Arif Alviansa Jika seandainya kalian punya ada acara kondangan Dan acara yang lain-lain Even apapun Apalagi outdoor Silahkan kabari Arif Alviansa Karena dia pasti akan bisa Memberhentikan hujan Katanya dia bisa membelah langit Bisa Yang pelangi nurunnya dia Oh pelangi dia yang bikin Langsung aja kita lihat Pengguktian dari Arif Alviansa Terima kasih teman-teman Jangan lupa subscribe, like dan share video-video kita semua Komen lagi siapa yang harus kita undang Terima kasih ya Sadik ya Terima kasih Sampai bertemu lagi di Kejar Setoran selanjutnya Setoranmu kerja Lakukan dengan bahagia Penuh tawas Semoga Delahmu Mendapatkan Tuahnya